Terima kasih telah menonton 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 Aku ikuti Terima kasih telah menonton 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 Okay Okay Yo Okay Terima kasih telah menonton Tidak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tidak Terima kasih telah menonton 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 Tidak Terima kasih telah menonton 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 Coba aja gue bisa datang dalam situasi yang berbeda. Pasti sekarang gue lagi romantisan sama Adi. Aku mau selamanya kayak gini sama Kak. Aku juga akan selamanya sama-sama. Nih, kau mau kan ngambilin buah itu gue tau kan? Bagaimana apa sih ya? Aku memintamu pergi menyesali. Menyesali semua yang terjadi. Karena ku masih I love you. Dan pasti ku jumpaimu. Meski kini ku tidak lagi. Adi! Kau jadi ngayel sih? Adi! Lo tuh bener-bener bikin gue gila tau gak? Ah! Ah! Udah deket tuh udah nyambil. Udah di depan. Jadi itu nuning. Pantes aja Adi mau sama dia. Orang dia lebih cantik daripada gue. Gila tempat bagus kayak gini dibuangin sampah. Pasti nih orang yang buang sampah sembarangan dasar jorok mentang-mentang mobil gede. Buang sampah sembarangan nih. Emang orang tuh gak bener ya. Gue lagi bete dibikin bete lagi pake sampah. Eh mbak! Kok mau bisa digeberk? Eh! Udah belum? Apaan sih? Bentar. Udah. Udah. Eh mas! Buang sampah tuh jangan sembarangan ya. Ini tempat tuh bagus banget. Bersih malah lo kotor-kotorin. Mbak kok marah-marah sih? Harusnya marah saya. Kenapa mau bisa digeberk? Ini tuh karena lo buang sampah sembarangan. Saya gak buang sampah sembarangan. Jangan ngeles deh. Eh gue tau pasti lo yang buang sampah orang samping mobil lo. Dasar manusia jorok! Salah gue apa coba? Kan gue gak buang sampah sembarangan. Cantik sih. Ini tuh jalan. Iya pages. Ibi! Adik tuh rese banget sih.. Ternyata dia tuh beneran mau dijodohin sama cewek lain. Padahal dia kan bilang cuman gue satu-satunya cewek di hatinya. Di, kamu tuh nyaman gak sih sama aku? Kan aku tuh bawel, terus mewet. Nyaman-nyaman aja. Kan kamu bakalan jadi cewek satu-satunya pemilik hati aku. Jadi, aku yakin bawalnya kamu tuh karena kamu sayang sama aku. Terus, kalau misalnya ada bidadari cantik turun depan kamu gimana? Ya pasti, aku akan tetap milih kamu. Ini kamu nih, jangan lupa. Panci emang aku anak kecil apa digituin? Iya, ternyata. Gak lucuan kamu nih. Aduh, jangan. Aduh, udah aku. Terus dari mana? Berarti guru sia-sia banget kesini. Iya! Loha! 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 Tidak ada bantuan lo, Mbak Gim, gue bisa berenang kok. Gue tau, lo pasti sengaja ngikutin gue, nolongin gue, karena lo mau megang-megang gue kan. Besar lo ya. Masih siangnya, beli tolongnya malah marah-marah. Yang membuat hidupku semakin berarti. Arti hajirmu, arti kehajiranmu. Yang membuat hidupku semakin berarti. Mana lo? Lo ngapain di sini, lo pasti mau stokin gue kan? Eh, kamu pikir kamu doang bisa ngilip di sini. Nih, kurang jelas? Nih liat! Nih liat! Jangan pikir lo bisa seenak ya ngintilin gue. Gere banget sih kamu, Mbak. Nih liat! Mas Riptok! Mbak Shania! Ngapain masih di sini? Penganu, Mbak. Penganu, Mbak tuh. Penganu, Mbak tuh. Lipnya ketutup. Eh, Mas Riptok! Masih keserupakan loh. Masih keserupakan loh. Sih! Masih keserupakan loh kalau ngikutin gue lagi. Minggir dong. Bisa lewat kan? Yaudah lewat lah. Minis first dong. Sebenarnya! Ku ikuti Apa saja yang kau mau Kuturuti Semua pintamu Namun kini Ku memintamu pergi Menyesali semua yang terjadi Karena ku masih I love you Dan pasti ku cintaimu Meski kini ku tak lagi Kita berdua disini Pasti kau pun mengingatku Karena ku selalu I love you Ketika saatnya tiba Kita kembali bersama Gue masuk gak ya? Tapi kan gue kesini emang mau cari Adi dan minta jelasin semuanya Adi, itu suara apa? Sampai jumpa di video selanjutnya Kayaknya sepi, gak ada apa-apa Iya, aku salah denger kayaknya Eh, ada Nunu, calon menang ke Ibu 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 Ajak masuk dong Oh iya Masih gak perlu di luar Hello Lo lagi? Gue heran deh, lo ngapain sih ngikutin gue? Maaf mbak, emang mbak doang sibuk kan saya juga punya kerjaan Gue gak percaya lo pasti bohong Gue tau lo sengaja kan ngikutin-ngikutin gue Ehm Kalau boleh-boleh jujur sih Emang ngikutin sih Ya siapa tau kan mbak pengen bunuh diri kan saya bisa nolongin Enak aja lo bunuh diri, gue tuh masih mau hidup Ya buktinya kan kemarin mbak tuh loncat kan ke sungai Turbar Siapa yang nolongin? Saya kan? Gue tuh bukan loncat Gue tuh gak sengaja jatoh Bodoh banget gue kalo mau bunuh diri Bisa banget sih bodohnya Kan pacar mbak punya cewek baru Aduh Lo tuh jadi orang jasok tau ya Ih Ih Lo jadi orang jasok tau ya Bersama Aduh By By Tent lake To For Terima kasih telah menonton! Eh mbak, ini orang kok songong sih? Huk, itu kenapa diceburin? Mas, kalau gak tau masalahnya, gak usah ikut campur Saya bukan ikut campur, tapi kalau orang itu Koit, mau tanggung jawab Yaudah, kalau dia mati biarin aja Dia kan supirnya bokap gue Biar bokap gue yang tanggung jawab, kok susah! Kau mau ngomong? Kau mau ngomong? Kau mau ngomong? Kau mau ngomong? Bantul sempur mas Tapi... Headphone saya mas Gak bisa itu... Kena air Yaudah mas Beli lagi aja yang baru, kalau gak minta ganti tuh Sama bokap itu cewek Gimana bisa saya telepon nih mas Pengenphone saya mati Omernya kan disini semuanya Yaudah mas, pake aja yang baru saya Beneran mas Tapi khawatir Lagian, kamu itu kok nekat pergi sendiri Mencari pacar kamu itu Kalau ada apa-apa gimana? Pak, ini tuh masalah harga diri Adi gak bisa ngerendahin aku gitu aja Alah... Kebiasaan bener diputusin Tadi dia bilang Jadi bener aku gagal jadi orang tua Pak Apa kenapa sih? Ada kabar apa lagi dari si Ripto? Ini? Ripto gagal lagi? Ketauan lagi? Sontoloyo emang tuanak? Aduh... Papa sih selalu begitu Awasi anak, awasi anak gak ada habisnya Semakin diawasi Sanya itu akan semakin membangkang sama papa Gue harus temuin Adi Apapun resikonya Aku ikuti Apa saja yang kau mau Kuturuti Semua pintamu Namun kini Ku memintamu pergi Menyesali Semua yang terjadi Karena ku masih I love you Dan pasti ku cintaimu Meski kini ku tak lagi Kita berdua disini Pasti kau pun mengingatku Karena ku selalu I love you Ketika saatnya tiba Kita kembali Apa pun resikonya Apa pun resikonya Permisi Misi Cari siapa ya? Gue ngaku pacarnya Adi atau enggak ya? Saya Sanya Tanta Temen kuliahnya Adi Ya udah Masuk yuk Ya Tanta Mari Silahkan duduk Ibu panggilkan dulu Adi ya Ya Tanta Di Di Adi Di 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 Adi Ya Bu Di itu udah temen kamu dari Jakarta namanya Sania Sania? Udah cepet temuin kasihan Buru-buru juga Udah cepetin sayang itu udah nungguin di luar Ah Eh Ya udah Ntar ya Adi Iya Di Kamu tuh kalo pulang kesini gak ada kabar sih Aku tuh khawatir tau Sampai aku nyamperin kamu kesini Iya kemarin aku tuh ada Masalah yang harus aku beresin Makanya harus pulang deh Aku ya Aku gak sempet ngomong ke kamu Eh By the way Oh kamu tau alamat aku disini? Eh Aku minta sama administrasi kampus Eh Gimana kalo misalnya aku bawa kamu Ketempat yang lebih oke Pemandangannya bagus loh Jadi Kita ngomong kedua juga lebih enak Mau? Mau Bentar ya Ya halo 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 Adi Kamu hari ini bisa ngantar jemput aku latihan gak? Aku hari ini ada ngajaran anak-anak latihan menari Oh Bisa 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 Kapan? Oh masih nanti sih Ini juga baru mulai latihan Iya Iya Itu pasti nuning Oh kalo gitu Yaudah aku kesana sekarang ya Ah Makasih ya Adi Nia Aduh Maaf banget nih Aku harus jemput saudara sepupu aku Aku boleh ikut kan? Eh Oh jangan Jangan Perjalanan tuh jauh banget Aku tau Makasih Nanti kamu bete lagi Mendingan Sekarang aku antering kamu ke terminal Kamu balik aja ke Jakarta Gak usah aku bisa balik ke hotel sendiri kok Hotel? Apa kamu nginep di hotel? Di Aku tuh kesini karena aku kangen sama kamu Masa ya dalam sehari kangen aku bisa ilang sih? Lagian kamu juga katanya sibuk banget Iya sih Yaudah kalo gitu Ben Aku anterin kamu ke hotel Ntar malaman kalo misalnya aku udah gak sibuk Baru aku samperin ke hotel Beneran Yaudah deh Aku ikuti Apa saja yang kau mau ku turun Kamu kok gak pernah cerita sih Kalo tempat tinggal kamu tuh bagus banget Atau gitu kan aku bisa bawa kamera Iya juga ya Mampir aku ya Besok kamu kan anterin aku jalan-jalan Besok aku liat dulu deh Ada waktu atau enggak Aduh Kamu tuh ngeselin banget sih Kenapa? Kayaknya tuh gak seneng banget aku sini Aku seneng kok Apa? Kata siapa gak seneng? Kata aku Kamu jadi gitu sih kayak anak kecil Bu Yaudah mukanya gak usah cenderut dong Kini ku tak lagi Kita berdua disini Pasti kau pun mengingatku Karena aku selalu I love you Kati kau Maaf ya Nia Aku gak bisa ngajak kamu Kita kembali kok Kita kembali kok Hmm enak aja lu mau ngedrop gue Bakal gue ikutin Eh mas 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 Ngomong sama siapa? Sama saya Iya sama lu lah Siapa lagi Emang nama saya tuh Thomas Emang nama saya Dimas Emang nama saya Omas Hah? Sotoy? Yaudah nama lu siapa? Penting ya? Penting banget Cepetan Oke nama saya Audrey Umur 25 tahun Sonya Apaan si? Udah masuk lah Apain? Cepetan Aduh Eh santai dong Aduh kecepit Mobil lu tuh tarik kayaknya keras banget sih Sotoy Sorry Ehm Gua tuh Tipe cowok anti mainstream Jadi sukanya mobil old school Iya iya gitu dong Sensitif Bukan sensi Kamu tuh udah bangun kerjaan saya Terus drag-dragin mobil saya Terusnya bersihimu Emu itu dimana sih? Gua baru minta tau sekali ya Dimana-mana cowok kalo bantuin Bercayain tuh ikhlas Gimana mau ikhlas Kalo mie tangan trener tuh maksa Lagian kalo udah gak percaya sama cowoknya Ya udah putusin aja Ngapain sih dikejar-kejar Gitu banget sih Iya lu tuh gak tau banget Awee 곡 Tungtungan Gak lucu kabin ya kan Ehh Ehh Yes 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 Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ayo, sekarang sendiri ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, empat, lima, putar. Lamput hati, sabar lagi. Beda banget dengan... Aduh, kenapa sih aku jadi bandingi nuni sama Sunny ya? Adi, kau mau gak nemenin aku motret habis latihan? Boleh, ayo aja. Makasih ya. Kehadiranmu dalam hidupku Bagaikan kembulang menyinari malam Hidupku berwarna Hati-hati dong Ya, lu ngapain ngambilin HP gue? Diambilin salah. Gak diambilin juga salah. Kamu tuh emang rese ya? Pantes! Cowok kamu selingkuh. Kenapa sih lu tuh selalu aja ngomong kayak gitu? Ya, emang kenyataannya kayak gitu. Salah ya? Enggak, kan? Yang membuat hidupku semakin berakhir Tuh, tuh, tuh buktinya! Tuh buktinya! Ayo deh, kerja! Aw, aw, aw! Udah dong, kenapa sih cubit-cubit terus? Nggak pernah cepet-cubit kalau ngomong pergi dulu! Ya, tapi itu buktinya, kan? Ya, 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 udah, udah sabar! Eh! Hidupku berwarna Sudah kembali Di saat aku lemah Kau kuatkan aku Arti hadirmu Arti kehadirmu Yang membuat hidup Semakin berakhir Udah, lu tunggu sini ya? Saya ikut aja lah Aduh, nggak usah deh Ntar, kalau kenapa-napakan Saya bisa bantuin Gue bisa kok jaga diri gue sendiri Ya udah, terserah sih Tapi saya siap bantu lho Isik lu Cantik sih, cantik Tapi galaknya Memlebihi macan Iya, kakak, kamu disana aja deh Bagus Coba ya Satu Dua Tiga Agus Coba kayak yang lain Terima kasih Ito Mampat Saya Kenapa kamu nangis tempat sepik kayak gini? Ntar diangkat anak jin loh Lo ngapain sih ngikutin gue mulu? Bisa dibilang itu, bisa dibilang enggak Kenapa? Tadi kan gue udah bilang, lo tunggu aja di sana Lo ada niat jahat ya sama gue? Ini ngapain? Kalo emang saya pingin niat jahat, saya udah biarin waktu kamu nyimplum ke sungai Atau Allah mau bantuin gue aja? Bantuin apa? Ya buat stalking Adi Stalking Adi? Berani bayar berapa? Kalo gue balikan sama Adi, gue bayar 10 juta Tapi kalo enggak ya 2 juta aja Wow Emang kamu punya duit? 10 juta? Dapet diterima anak? Gue bisa minta lah sama bokap gue Jadi harganya Adi itu cuma 10 juta? Kasian banget ya? Murah Eh, lo tuh gak sepan banget sih? Lo tuh gak kenal sama Adi, lo gak bisa main nilai dia gitu aja Adi tuh orang paling baik yang gue kenal Kenapa? Baik Dia ninggalin kamu tanpa kabar terus ketemu sama cewek lain Itu namanya cowok baik Itu cowok baik Pikir Oh Atau jangan-jangan kamu udah diapa-apain sama dia Tengah 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 Seminggu aja bareng sama dia, gue bisa jadi perkedel, ditampar, dipukul, ditonjok, karena gue samsak. Terima kasih. Apa? Baik. Dia ninggalin kamu tanpa kabar, terus ketemu sama cewek lain, itu namanya cowok baik. Kenapa ya? Si Audrey itu tau banyak banget soal masalah gue sama Adi, dan siangnya hampir semuanya tuh bener. Tapi gue gak terima kalau dia bilang gue udah diapapain. Emang gue cek apaan coba? Gue harus telepon Adi nih. Permisi, Pak? Iya. Apakah mas ini tinggal di kamar, Ma? Mas yang mana ya? Yang ini, Pak. Mas Rito. Enggak, Mas. Dia gak tinggal di kamar saya kok. Siapa yang bilang? Mas sendiri yang bilang. Katanya tinggal di satu hotel ini. Iya, dia supir saya. Cuma dia gak tinggal di kamar sama saya. Baik, Pak. Tolong bilangin supir, Pak. Agar tidak berenang di kolam anak-anak ya, Pak. Iya, Mas. Nanti saya bilangin ya. Baik, terima kasih, Pak. Makasih, Mas. Sama-sama. Mas Rito. Apain sih? Makanya kalau disuruh pulang ke Jakarta tuh pulang. Tuh kan nge-repotin jadinya. Iya, Mbak Eh. Maaf. Wong saya kan pengen belajar berenang. Biar gak tenggelam lagi. Iya, tapi gak di kolam anak-anak juga. Udah sekarang, Mas Rito beres-beres terus pulang. Tuh kan, gue jadi lupa. Gue mau ngapain. Gue menelpon Adi. Iya, iya nih ya. Di, nanti kita bisa ketemuan gak? Aku kayaknya mau pamitan nih. Kamu mau pulang? Eh, iya. Nanti kamu kasih tau ya ketemu jam berapa. Iya, iya. Apa nih? Udah tau semuanya ya? Eh, Edi. Eh. Kata kamu, gimana noning setelah kamu deket beberapa hari ini sama dia? Hmm, noning itu anaknya baik kok, Bu. Dia ramah, perasaannya halus, pinter lagi. Terus, kamu suka kan sama dia? Ibu kok nanya gitu sih? Ntar dulu, ibu kan belum meres. Kenapa, Bu? Tapi, noning cantik kan? Aduh, Bu. Gak ada yang lain apa? Gak apa-apa juga kali, Di. Kalau Sanya itu siapa? Bukan pacar kamu, kan? Oh, bukan, bukan. Sanya itu cuma temen gue, Bu. Syukurlah kalau gitu. Ibu cuma takut kedekatan kamu sama noning itu akan melukai perasaan gadis lain. Tenang aja, Bu. Ya udah. Gua ngapain dandan ya? Emangnya, Gua berharap Adi balik kebalik sama gue. Pagi, merah putih. Lagi. Sebenarnya, Gua udah tahan sih. Hai, Gua belum lama, kan? Enggak, Pak. Yuk. Hati-hati ya. Semua yang terjati. Maafin aku ya, Nia. Aku mau bekerja, tak mau kasih tahu kamu dulu. Iya, aku juga mau minta maaf. Aku merasa bersalah dengan nudu kamu yang macem-macem. Sebenarnya, kamu gak salah nih. Soal perjodohan itu, emang bener. San, aku tahu kan, aku tuh cinta banget sama kamu. Aku gak bisa menolak pengen orangtuaku untuk jodohin sama nuning, anaknya Pak Camat. Terus kamu terima? Terus kamu terima? Belum sih. Kita masih proses penjajakan. Kalau cocok, kita jadikan. Tapi kalau enggak, dia batal. Terus kamu anggap aku tuh bahan serep kamu gitu? Jadi kalau bahan kamu satu lagi kempes, kamu aman-aman aja? Bukan gitu, Nia. Kamu udah nai aku dulu. Aku lakuin semuanya demi orangtuaku. Alah, Gen, aku sama nuning kan belum tentu jadian. Ya, tapi kamu udah penjajakan. Berarti kamu gak mau rugi, kan? Itu jahat, tau gak? Nia. Halo. Kenapa sih Adi tuh suka banget bikin gue nangis? Ya, nangis lagi. Kayaknya kalau liat kayak gini, kamu diputusin ya sama Adi. Udah dong. Udah ya. Cuk, 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 cuk. Udah ya nangisnya. Kurang ajar kan? Terus dia pikir gue tuh apaan? Jadi kamu belum diputusin sama Adi? Belum. Tapi harus gue yang mutusin dia, biar dia tau rasa. Kalau gitu, kamu kan nyakitin perasaan orang lain. Ya, tapi emang dia mikirin perasaan gue waktu dia mutusin buat penjajakan sama nuning. Ya, saya gak tau. Kan saya bukan Adi. Ya, tapi kan lo cowok. Biasanya jangan pikiran kalian tuh suka sama. Makanya gue nanya sama lo, Aldi. Gak ikutan. Kehadiranmu Dalam hidupku Bagaikan gembulan Menyinari malam Hidupku berwarna Hidupku berwarna Ceria kembali Saat aku lemah Kau kuatkan aku Arti kehadiranmu Arti kehadiranmu Arti kehadiranmu Arti kehadiranmu Yang membuat hidupku Semakin berarti Hidupku berwarna Hidupku berwarna Ceria kembali Terimakasih Sampai berwarna Di saat aku lemah Kau kuatkan aku Arti kehadiranmu Arti kehadiranmu Arti kehadiranmu Yang membuat hidupku berwarna Dari pada BT Ini sena-sena sendiri. Ngapain? Ngapain? Jalan-jalan atau naik sepeda. Boleh tuh, tapi lo temenin gue ya. Berani, bayar 10 juta. Dasar lo cowo matre. Cowo matre, lembar ke laut. Garing lo. Siapa ya? Aku menang ya. Menang ya? Ayo, pulang! Pulang, pulang, pulang! Semua yang terjadi Karena ku masih I love you Dan pasti ku cintaimu Meski kini ku tak lagi Kita berdua di sini Pasti kau pun nuning Kenapa sih? Kamu harus ketemu sama Adi lagi? Bukan informasi ada cukup Kalo kamu diselingkuhin sama Adi. Adi tuh harus tau Kalo gue tuh gak bisa jure main gitu aja. Jadi kamu bakal tetap ketemu Adi sama Nuning? Iya. Baik, ya? Bang kasih tau ya Adi bakal ketemu sama Nuning siang ini Di suatu tempat Lo tau dari mana? Apa sih yang udah tau? Hmm... Juhan, luar kan? Aduh 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 WEEE! WEEE! Pakit! Ayo makanya jadi orang itu ya? Pokoknya gue harus bisa mutusin aja Enak aja dia! Adik! Terima kasih telah menonton! Kenalin, Sanya. Temennya Adi. Oh iya, temen sekarang. Di, saat ini, detik ini juga, aku memutuskan kamu sebagai pacar aku. Jadi mulai sekarang kita gak ada hubungan apa-apa lagi? Adi, maksud dia apa? Maksud aku itu, Adi selinggu cuma karena mau jodohin sama kamu. Jadi terima kasih ya. Maksud kamu. Ah! Nudeng! 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 Maaf, Di. Ning, Ning! Ning! Tunggu, Ning! Dengerin aku dulu, Ning! Ning! Aku bisa jelasin semuanya. Kamu gak usah yang masih kayak gitu dong. Enggak, Di. Aku gak bisa. Ning! Ning! Aku... Aku emang bingung. Aku gak mau dikatain anak berhak-hak gara-gara aku menolok keina kalang tua. Tapi bukan berarti kamu bisa menjadikan aku sebagai duri bagi orang lain. Ning, please. Udah, Ning. Udah. Kembalilah pada salinya. Kayak gitu, Ning. Ning! Ning! Nudeng! Nudeng! Gue harus kasih tau Adi. Gimana mau kayak Adi waktu gue putusnya? Oh, jadi Mas ini namanya Audrey? Suruhan Pak Darmawan buat ngawasin Mbak Sania? Hehehe, kenapa gak ngomong dari awal sih, Mas? Ya, soalnya Mas Riptoni orangnya... Ceroboh. Eh, tapi... Ganteng... Ntar kalo ketahuan kan bisa bahaya. Mas Riptoni bilang aja kepada Darmawan, kalo Sania baik-baik aja. Dan gue yakin. Dan berapa hari ini dia pasti pulang. Siap, Mas! Ya udah. Sekarang kita balik ke posisi masing-masing. Sampai ketahuan. Baik, Mas! Oh gitu. Jadi lo orang suruhan bokap gue? Disuruh apa? Ngerusakin hubungan gue sama Adi? Sampai ngerusakin? Ya lo lah! Lo tuh mau bohong ya? Harga diri lo dimana ngapain lo mau dibayar buat ngemata-matain orang? Tidak, Kak. Lo gak ada nona, Kak, ya? Saya mau orang bayaran. Tapi saya masih punya harga diri. Dan saya gak pernah ngemis sama papa kamu karena udah pernah jagain kamu. Gue gak peduli. Pokoknya gue gak mau lagi ketemu sama lo. Masih apa Tidak immigration kalau cuman. Hania! Hania! Aduh sayang, kamu gak apa-apa, kan? Semuanya bebek aja, kan? Nia, nggak apa-apa. Sekarang papa mana? Papa ada di dalam. Dia cemas banget sama kamu, nak. Nia. Nia! Sania! Hei! Papa bansi! Pa! Sania tuh paling nggak suka ya diikutin apa lagi di mata-matain. Sania tuh mau bisa ngelesain masalah Sania sendiri tanpa bantuan mama sama papa. Siapa yang mata-matain? Mas Ripto sama Audrey tuh apa? Papa cuma takut kamu ada apa-apa. Nanti yang ngerugi bukan cuma kamu. Papa dan mama juga jadi yang repot urusannya. Iya bener, nak. Oh, jadi selama ini papa protektif sama Sania karena papa nggak mau repot? Oke kalau gitu, Sania bakal pergi sekarang juga dan papa nggak usah nyari Sania. Biar papa sama mama tuh nggak usah repot lagi. Sania! 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 Sania tunggu, tunggu, tunggu! Eh! Oh, iya sih! Ibu tuh! Apa sih? Anak baru pulang ke rumah udah diomelit. Sekarang jadi bingung kan? Pokoknya mama nggak mau tau Sania harus balik lagi ke rumah. Ih! Aduh! Iya pak. Audrey! Kamu itu sama Ripto sama aja. Coboh! Kok ketahuan sih sama Sania? Hah? Iya pak maaf. Ini salah saya. Sekarang saya minta pertanggung jawaban kamu. Hah? Pertanggung jawaban apa pak? Anak saya kabur lagi. Kamu cari lagi dia? Kabur lagi. Hah. Lu mau pergi kemana lagi? Kali ini bukan karena Adi kan? Nggak 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 nggak. Adi tuh udah nggak punya cerita apapun lagi di hidup gue. Gue tuh cuma pengen enangin diri. Gue cape banget. Bokap gue tuh nggak pernah percaya sama gue. Oh iya. Gue punya tempat referensi yang enak buat lo menyendiri. Terus tempatnya murah gitu. Jadi lo bisa ngirit. Boleh tuh. Tapi lo nggak bakal kasih tau siapa-siapa kan? Gue kemana? Percaya sama gue. Gue tau banget anak gue yang baik. Terus mau apa? Mau makan apa? Sini gue bayarin gue taktunya. Jadi kamu menolak? Mengawasi kelanjutan anak saya? Maaf pak, bukan yang saya nolak pak. Tapi saya yakin Putri Baba bisa menjaga diri. Kan info yang kita dapet kondisinya baik-baik aja. Dan nggak seperti yang bapak khawatirin. Itu kan kemarin. Tapi kalau ini kan lain lagi. Percaya pak. Saniya nggak kenapa-napa. Tapi gue harus pergi. Kali ini buat yakinin papa sama mama kalo gue tuh bisa jaga diri. Widih, Widih, Widih. Mau nanya dong. Hmm. Saniya mana sih? Gue cari-cari nggak ada soalnya. Aduh. Lo kemana aja sih, Di? Nia itu nyariin lo. Dan ternyata dia nemuin lo sama nuning calon lo itu. Oh ya, Nia nggak masuk. Sorry gue ada kelas dulu. Papa sih terlalu keras sama Nia. Makanya anak kita jadi kabur. Mama gak nyeselin mikirin ini semua. Udah, Udah, Udah. Udah. Mama jangan sedih. Kalo begini kan papa jadi tambah pusing dan merasa bersalah. Ini kan karena mama juga. Kalo papa nggak mikirin, mama malah cemas. Papa mikirin sampe sewa orang, mama malah salahin papa. Udah deh. Udah deh. Kalo begini, papa lebih baik. Senang-senang aja sendiri. Udah, Udah. Apa pergi ke mana? Papa? Papa? Wah. Hehehe. Selamat pagi, Mas. Sanya-nya ada. Sampean ini pasti Mas Adi ya? Ya, Mas. Oke, senyum lagi. Gara-gara sampean, saya hampir dipecat sama Mbak Sanya. Terus sekarang dia lari lagi. Sampean nyusahin orang aja. Jadi... Jadi Sanya pergi? Yuk. Kemana, Mas? Ya, mana saya tau. Gak ngomong sama saya. Kalo saya tau, saya kasih tau. Mas, bentar Mas. Dengan saya dulu, Mas. Saya sibuk. Mas! Mas! Masya lalu. Butler. Semoga gue bisa ngilangin kesuntukan gue. Kayaknya gue butuh jalan-jalan deh. Berdiriku disini hanya untukmu. Dan yakinkanku untuk memilihmu. Dalam hati kecilku inginkan kamu. Berharap untuk dapat bersamamu. Aku kan ada untuk dirimu. Dan bertahan untukmu. Terukis indah rambut wajahmu dalam penangmu. Bapak, Bapak nggak apa-apa? Bapak tuh kalau jalan lihat-lihat dong. Makanya kamu yang harus lihat-lihat yang bawa sepeda. Bukan saya yang jalan kaki. Yang harus lihat-lihat kalau kamu nggak bisa bawa sepeda, jangan pakai sepeda. Jadi bikin orang celaka. Kalau ada apa-apa sama saya, saya akan cari kamu. Saya akan cari kamu. Saya akan cari kamu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kalau aja ada Audrey. Sampai jumpa. 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 Terima kasih. Oke, mendingan sekarang gue balik dan nemuin Audrey. Gue harus siap-siap buat makan omongan gue sendiri. Karena sekarang gue ngerasa nyaman kalau deket sama dia. Ya Tuhan, aduh Sania, bikin papa kaget aja. Pa, Sania mau minta tolong kasih Sania nomor telepon sama alamatnya Audrey, ya? Untuk apa? Udah, kasih aja ke Nia. Eh, tunggu, tunggu, tunggu. Sebentar, sebentar. Ini sebenarnya ada satu hal yang serius yang ingin papa tanyakan sama kamu. Apaan? Kamu ngejar-ngejar Adi bukan karena kamu... Ih, apaan-apaan sih? Emang papa pikir Nia tuh udah ngapa-ngapain gitu sama Adi? Papa cuman khawatir. Pa, papa tuh tenang aja ya. Anak papa ini udah bisa jaga diri kok. Ya syukurlah. Sekarang mana? Nomor telepon sama alamat Audrey. Ini cepet tenangkan. Nih. Terima kasih, papa. Sania. Kadang-kadang aku heran sama anak muda zaman sekarang. Sebentar kesel, sebentar baik. Sebentar judes, sebentar manis. Permisi. 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 Siapa ya? Helo. Hai, Audrey. Bukannya kamu udah gak mau ketemu sama aku. Itu kan dulu. Oh, dulu. Sekarang, aku yang gak mau ketemu sama kamu. Thank you. Audrey, Audrey tunggu dulu. Gue mau ngomong. Audrey. Audrey. Audrey, buka dulu dong pintunya. Gue mau ngomong. Audrey, buka dong pintunya. Audrey, please gue mau ngomong bentar doang. Audrey. Audrey, Audrey, please. Oke, fine. Gak apa-apa kalau lo gak mau ketemu sama gue. Tapi lo denger ya kata-kata gue. Gue gak akan nirah gitu aja. Hidupku berwarna. Hidupku berwarna. Sudah kembali. Di saat aku lemah. Di saat aku lemah. Kau kuatkan aku. Arti hati hatimu. Arti hatimu. Arti kehadirmu. Arti kehadirmu. Yang membuat hidupku semakin berarti. Arti hatimu. Arti kehadirmu. Arti kehadirmu. Arti kehadirmu. Yang membuat hidupku semakin berarti. Ya, thank you. Mbak. Yang membuat hidupku semakin berarti. Yemu. Yang membuat hidupku semakin berarti. So, arenas? Maaf Mas, Mbak ini memaksa saya untuk meminjamkan baju seragam saya. Oke, sekarang mau kamu apa? Karena lo nolak gue terus, gue gak terus ikut-ikutin lo. Ya, tapi buat apa? Apa kamu gak ngerti kalau gue gak mau ketemu kamu lagi, gadis keras kepala? Buat apa? Biar lo ngerasain apa yang gue rasain. Waktu itu lo ngikutin gue karena disuruh sama bokap gue, kan? Ya udah, sekarang gue ngikut-ngikutin lo juga. Tapi bedanya gue tulus dari lubuk hati gue yang paling dalang. Karena gue itu stalker with love. Maksud kamu? Dia maksud... Maksud aku? Aku tuh butuh kamu. Aku perlu diikutin sama kamu. Aku perlu ngerecokin kamu dengan kenoraan aku, keanehan aku. Dan aku, aku butuh kamu buat selalu menjagain aku. Kamu lucu. Kok lucu? Yang ngomongnya pake aku kamu. Jadi keliatan ke aku. Udah deh, gue usah ngalih ini pembicaraan. Intinya, aku ngapakmu selalu ada di samping aku. Arti kehadiranku. Arti kehadiranku. Kenapa harus aku? Ya karena aku suka sama kamu kuat. Arti kehadiranku. Arti kehadiranku. Yang membuat hidupku. Semakin berarti. Kenapa? Kamu gak suka sama aku? Oke, gak apa-apa. Kita bisa temenan aja kok. Tapi aku akan terus-terusan maksa kamu. Aku akan terus-terusan ngikutin kamu sampai kamu juga suka sama aku. Kamu tuh beneran nekat ya? Gak mungkin aku berani suka sama kamu. Meskipun. Sebenernya. Sebenernya. Aku juga suka. Tidurku semakin berarti. Jadi... Jadi kamu juga suka sama aku? Iya. Dari awal ketemu. Kamu tuh cia yang beda. Unik. Cuma kamu yang bisa bikin aku kesel. Marah. Tapi ngangen ini. Jadi? Tapi aku gak berani pacaran sama anaknya bos aku. Ya dan lebih pecat. Ya tapi kan aku bisa ngomong sama Papa. Ya kalau dia nolak, kita paksa aja. Kalau dia masih nolak, yaudah kita kabur lagi. Tapi? Sorry. Aku gak bisa. Iya tapi kenapa? Aku siap menemani kamu kabur lagi. Asal aku udah resmi. Jadi suami kamu. Yang membuat hidupku semakin meragih. Au. Kalau kayak gitu aku mau jadi si kamu. Mau, 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 mau. Mau banget keluar. Iya, iya. Jadi? Kenapa? Nggak bisa. Napas. Oh, benar aja. Terima kasih tau ke semua petani. Yang mau jual, jual ke saya. 300 ribu satu gerobak. Tari kamu udah siapa? Saya, Alia. Calo baru di pasar ini. Saya tawar 400 ribu. Saya naikin jadi 500 ribu. 750 ribu dari saya. Umi, teh pengennya kamu kerja kantoran di kota. Bukan jadi calo. Hidupku semakin berharapin. Oh, oh, oh.